Dimana dirinya benar-benar sangat bangga sekali atas perjuangan Megawati Di instastory yang keempat tentang curhatan Kara Bacema itu berlanjut ke momen Dimana para penggemar dengan dirinya menyapa Dimana Kara benar-benar bahagia sekali tentang kemenangan ini Sedangkan yang selanjutnya baru ia menampilkan postingan-postingan tentang dirinya saat menjadi MPV Megawati dan Kara Bacema kedua sosok ini menjadi dua pemain yang paling aktif sekaligus tumpuan dari Bin di atas lapangan Saat pertanian itu Megawati dirinya sukses menjadi MPV dari Jakarta Bin Sementara dalam pertanian itu Kara Bacema dirinya sukses menjadi pemain dengan blok paling banyak di finalpor tersebut Walaupun posisi bukan bloker Akan tetapi memang bloker-bloker Kara Bacema dengan monster blok yang menjibun membuat semua orang kagum Dan hal itu sangat layak sekali bagi dirinya untuk menorehkan penghargaan berlilian seperti itu Kemenangan ini pun tak berhenti membuat Kara Bacema untuk tetap bersyukur Dan yang paling penting Sam Bintang begitu sangat bahagia sekali Kara Bacema pun curhat setelah dirinya bertanding menghadapi Megawati Dimana curhatan Kara Bacema tersebut menyanyat hati semua orang Saking mengharukannya saat berada di atas lapangan Jadi begini, Kara Bacema untuk pertama kalinya ia menunjukkan eksistensi permainan yang sangat indah Sekaligus permainan yang sangat ulung Dalam bagaimana memaksimalkan keadaan tim Cara bermain Kara Bacema sekaligus cara bermain Megawati semakin hari semakin padu Bahkan kedua Mega Bintang itu tak pernah berhenti saling melengkapi satu sama lain Ketika Mega drop dalam menyerang Maka Kara Bacema akan unggul sekali dalam bertahan Dan ketika Kara Bacema drop dalam menyerang seperti di pertanian final tersebut Maka Megawati akan unggul dalam menyerang Dan Kara Bacema pada pertanian final lebih baik dalam bertahan Duit Mega dan Kara Bacema terjadi hanya beberapa bulan saja Namun beberapa bulan itu tampaknya diakui oleh Kara Bacema Sebagai musim terbaik yang pernah dirinya arungi Memulai Liga Pro tanpa senyuman berakhir dengan pelukan Serta sifat random yang hebohnya supporter Indonesia Kepada dirinya tak berhenti membuat Kara Bacema sangat bahagia sekali Hingga padanya ketika Megawati sukses menjadi penyelamat Bint Dengan menjadi pahlawan utama di mana Mega sangat ulung sekali dalam menyerang Bahkan bisa dikatakan sangat unggul Mega saat itu seluruh stadion tidak ada yang percaya bahwa Bin akan keluar sebagai pemenang Saat itu perasaan dan ketegangan yang dirasakan Kara Bacema Tak hanya tercurah seketika Mega yang mengambil poin terakhir bahkan tak ada satupun variatif dari Kara Biasanya ketika momen-momen genting beberapa pemain selalu memberikan gerakan tipuan Agar mengecoh bloker lawan Agar semaksimal mungkin tim dari lawan terkecoh Sehingga kebingungan siapakah yang akan menerima bola Namun saat Megawati menerima bola itu benar-benar tidak ada yang bergerak Kara hanya bisa terpaku Dan saat itu benar-benar real bagaimana keberanian Mega Yang mengambil tanggung jawab besar untuk memaksimalkan keadaan Kara Bacema yang menyaksikan betapa heroiknya Megawati di atas lapangan Kehilangan kata-kata utama Tangisan menjadi sebuah perbincangan di antara mereka berdua Dimana baik Kara Bacema ataupun Megawati tak berhenti menangis Bahkan saat itu Megawati yang menjadi pahlawan sendiri pun dirinya sama sekali tidak percaya Bahwa dirinya bisa menjadi pahlawan utama Justru Megawati menangis di pelukan Kara Entah apa yang diucapkan oleh Kara Bacema saat itu ketika memeluk Megawati satu sama lain Namun terlihat satu ataupun dua hal Kara Bacema menenangkan Mega Sambil mengutarakan bahwa dirinya bangga kepada Megawati apapun alasannya Terlihat ungkapan-ungkapan itu kita bisa simpulkan Bagaimana luar biasanya momentum Kara Bacema dengan Mega tersebut Yang seolah-olah kedua bintang itu tak berhenti menunjukkan eksistensi yang tinggi Dalam memulai atau mengakhiri sesuatu Setelah tangisan dengan ucapan tertentu Akhirnya Kara Bacema pun curhat di instastory instagramnya tersebut Instastory yang pertama Kara Bacema adalah momen perayaan gelar juara Bin Dimana saat itu Kara Bacema begitu sangat bahagia sekali Melihat Bin yang sukses merangkuh gelar juara Sampai-sampai dirinya memposting tentang dirinya Rasa syukur pun berlanjut dimana bukan muka Kara Bacema yang diposting Setelah gelar akan tetapi adalah Megawati yang paling atas Dijadikan headline utama Kara Bacema Seolah-olah Kara Bacema mengatakan bahwa dirinya sangat bersyukur sekali Mengenai Megawati tersebut Dimana ia benar-benar bahagia bisa menjadi rekan satu tim Mega Terlihat curahan hati Kara Bacema menjadi salah satu momen yang paling indah Mengenai Mega ini justru terjadi di instastory yang kedua Tak hanya itu saja berlanjut ke instastory yang ketiga pun bukan tentang dirinya Akan tetapi tentang Megawati kembali Dimana saat itu Megawati yang sukses menjadi pendulang utama kemenangan sebagai pahlawan Membuat kaki Kara Bacema lesu Terlihat setelah bangga dengan kemenangan Bin Kemudian bersyukur saat menjadi rekan satu tim Megawati Dengan memamerkan muka Mega sebagai headline utama Di postingan ketiga pun Kara Bacema melanjutkannya dengan momen Megawati menjadi pahlawan utama Dimana dirinya benar-benar sangat bangga sekali atas perjuangan Megawati Di instastory yang keempat tentang curhatan Kara Bacema itu berlanjut ke momen Dimana para penggemar dengan dirinya menyapa Dimana Kara benar-benar bahagia sekali tentang kemenangan ini Sedangkan yang selanjutnya baru ia menampilkan postingan-postingan tentang dirinya saat menjadi MPV Kemudian saat dirinya memegang piala yang full tentang pribadi dan individu Namun bila kita melihat secara keseluruhan postingan Kara ini Justru teroganisir seolah-olah ia seperti curhat lewat media Dan dirinya benar-benar bersyukur bisa bermain di Proliga Terima kasih telah menonton! Nah setelah Sobat Volley mengetahui itu semua bagaimana tanggapan Sobat Volley mengenai Mega dalam pembahasan kali ini Silahkan tulis pendapatnya dan komentarnya masing-masing di kolom komentar Baik itu positif ataupun negatif Yang penting keritikan dan saran membangun Tapi jangan berlebihan I've been working nightly If you think you'll win Ha, not fucking likely I be taking shots Yeah, cold-blooded icy Watching numbers grow Is what I call sightseeing In the front row Run it up When they hype me The following grows They know how to ignite me Call me CEO I've been running shit Right C And I ain't playing games I create my own lane Making pleasure out of pain Turning losses into gains I'm the boss I'm making change I've been rocking this exchange Popping off and risking things Gonna make a fucking name I just wanna be famous But I don't